Jadi dari pendaftaran itu ada ratusan orang yang mendaftar, UMKM yang mendaftar Kita kurasi tuh dari datanya kan, kita ambil 50 UMKM terbaik, itu kita text food Jadi Kakak-kakak di depan mungkin bisa diceritakan dulu awalnya ini berbazar, ini konsepnya seperti apa sih? Apakah berbeda dengan bazar-bazar lainnya gitu? Kayaknya udah kita jelasin tadi di atas juga, yang berbeda adalah hampir semua makanan disini tuh udah kita kontenin di video kita di social media Jadi mungkin secara historis dan secara latar belakang dari usaha itu, orang-orang yang dateng kesini tuh udah tau Jadi udah punya awareness duluan dan udah looking forward lah untuk dateng Kayaknya gue pengen nyobain ini karena lihat video Magda Pengen nyobain ini jauh di Garut, eh tapi ternyata di Jakarta ada, lebih ke kayak gitu sih semangatnya sih Yang menurut gue, yang menurut saya jadi poin kuatnya bazar-bazar Soalnya udah validasi kita bertiga, ini juga munculnya UMKM ini semua dari database kita yang memang approve, rasanya cocok sama kita Akhirnya kita undang, terus kemarin juga sempat ngadain saimbara ya Jadi selain tenan-tenan UMKM yang pernah kita datengin dan videoin, kita juga punya kesempatan yang sama buat UMKM di luar sana Kita ngadain saimbara BBZ cari UMKM Jadi dari pendaftaran itu ada ratusan orang yang mendaftar, UMKM yang mendaftar Kita kurasi tuh dari datanya kan, kita ambil 50 UMKM terbaik, itu kita test food Jadi memang dari sisi rasa pun juga harus curated ya sama kita Terus dari 50 itu, jadi 20 Dan akhirnya 20 itu yang bisa dateng ke berbarter Dan kemarin kita datengin pertiga untuk kita review dan buatin video promosi secara coba-coba Nah, satu lagi, pendaan UMKM di luar saimbara terus bilang kita itu bener-bener kita hubungin satu-satu personal Baik Instagram, baik Whatsapp, semuanya bener-bener kita chat personal tanpa ada info dari timnya Iya betul Tapi buat Magda, nyangka ga sih? Pertama kali kan, waktu itu kan berjuang ke diri nih Jadi sekarang, waktu ini gimana? Gak nyangka sama sekali sih Tapi sebenernya kalo dipikir-pikir ke belakang lagi Pas pertama kali buat Bar Bazar, sebenernya aku udah pingin banget buatnya itu bareng-bareng sama temen-temen Ya, collab Tapi balik lagi, kita disini kan semua berkomunitas, berteman dekat kan gitu Nah, aku pingin sebisanya kita juga profesionalnya pun seimbang gitu loh Jangan sampai, itu kan acara pertama pasti banyak pelajarannya dong, ya kan? Ada kritik dan sarannya gitu Jadi, aku mencoba untuk memperbaiki diri, tim juga memperbaiki diri Sebanyak tiga kali kita tes terus, trial and error terus Walaupun memang juga aku berkolaborasi dengan Aku yang sudah profesional, tapi tetep aku memberikan yang terbaik sama komunitas Akhirnya baru tahun ini deh Nah, Alhamdulillahnya, karena Bebezen atau Bar Bazar ini udah banyak eventnya ya Jadi, pas ini tuh udah ketahuan kayak keliatan, oh ternyata mereka belajar dengan baik dari event sebelumnya ya Jadi kayaknya itu udah menurut gua rapi banget Udah oke banget menurut gua pribadi ya Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama Teman-teman juga merasakan hal yang sama Secara kualitas Terima kasih Terima kasih Kita dong Butuh berapa lama prosesnya? Mulai dari konsep, persiapan dan sepenuhnya jam sampai jadi akhirnya kayak gini Sebenernya sih Mulai dari konsep banget sih tiga bulan Cuma biasanya kalo secara pekerjaan lapangan Amin Tiga minggu Ini aja tempatnya dua hari dibangun semuanya Udah langsung jadi Ya memang agak bangun candi Alasannya kan BBZ sendiri Gimana? Di Kota Kasablangka Karena memang pertama kali 2019 Aku dipercayakan juga dari Ada kolaborasi gitu ya Dan pas banget Ini ada lahan yang memang bisa menampung Lebih dari ratusan uang KM gitu Biasanya kalo kita bisa liat kan Biasanya lahan terbatas ya Gitu Jadi akhirnya cocok banget nih dapet disini Terus deket Jakarta iya Deket Bukasi iya Strategis banget Target dari BBZ sendiri apa sih? Targetnya Target jangka pendeknya sih Pengen bisa roadshow ke setiap kota Tadi seperti aku bilang Target jangka panjangnya Itu pengen jadi top mindnya Orang kalo misalnya nyari festival makanan Baik nanti secara permanen dan tidak permanen Itu ke Barbargan Sesudah Jakarta ini ada target dimana? Doakan aja Dari kalian bertiga Ke Jawa Tengah Jawa Tengah? Iya Jawa Tengah ada yang Jawa Tengah Mau Jawa dulu lah Semuanya ada ketakutan gak sih kak? Mistake gitu misalkan Karena kan prosesnya agak cukup cepet tadi ya Dengan masyarakat yang kayak gini Semuanya ada ketakutan gak sih awalnya juga juga? Di awal pasti ada sih ketakutan gitu Ya Kita semua trial and error Ya kejalanan berdasarkan pengalaman itu yang baru Iya Tapi overall sih tim sangat kooperatif semua sih Jadi semuanya berjalan dengan lancar Dan yang aku seneng adalah UMKM disini juga kita saling mengerti satu sama lain Jadi aku selalu bilang kalo misalnya ada yang kekurangan sesuatu Ngomong ya gitu Supaya gak ada miskomunikasi gitu Karena kita juga nyoba yang terbaik kok gitu 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 Adi mau masyarakat Hari pertama? Gimana? Gimana? Oh Wow Menyangka akan serame ini Ya semoga hari kedua, tiga, empat, dan lima lebih ramai dari hari ini Ini weekdays loh ya Ini weekdays loh Serame ini Tadi ada target penjualan sih? Gak ada sih sebenernya sih Gak ada ya? Gak ada target penjualan ya? Gak ada Dan tadi yang menarik juga ada food challenge gitu ya Iya Nah itu teknisnya seperti apa sih? Maksudnya tadi kan Kak Magda bilang Di Surabaya dia ada Di sini ada Memang itu random dipilih Atau yaudah yang mau aja ayo ikut gitu Kita tuh baru buka pendaftaran Hamin satu jam Ya Sebelum food challenge sebenernya Supaya Dia udah kandonin nih Iya Begitu diumumin Langsung kayak udah tau deh dia Blow flow dari yang Barbangsa dulu Tadi bahkan tim aja baru maju ke depan Udah langsung Langsung Lari semua Dan pernah Lain kali timnya random Dimana kita selalu nyari Artinya teknisnya dia harus daftar dulu Di link yang gitu Terus nanti ada tangan surat juga Karena itu Tanggung jawab sendiri ya Segala resiko ditanggung sendiri Berarti setiap hari ada food challenge? Ada Pasti kalau mau ikut mulai Apa aja sih food challenge-nya? Ada Yang disini kan donat tadi Donas-donat Terus ada Miped Brust Ada mie cepew Mie cepew juga ada Ada mie lini Ada dari Apa lagi? Kenapa? Oh ah sebelah teh beti Oh sebelah teh beti Berarti sehari bisa Beberapa kali food challenge Gak hanya satu kali gitu? Food challenge cuma Sehari sekali aja Oh ada dua ya? Oh Mungkin tadi Biasanya kayak gini Gua MKM juga saling support gitu sih Iya Iya betul Jadi siapa yang doang gitu? Support gitu Dan yang pemotongan Apa tadi ya? Baso besar itu 100 kilo Nah itu teknisnya juga seperti apa nantinya? Kita masak di hari Jumat Soalnya dia butuh satu hari buat dimasak Jadi nanti kita masak di atas panggung sini Nanti Kompornya akan ada di sebelah sana Dimasak seharian Nanti bakal dipotongnya Di H plus satu hari Sabtu Itu seratus kilo beratnya totalnya Dan gak makna Bong Bungkus dan Bong Velik ikut masak Atau nontonin aja Ikut masak Ikut, ngatur Hehehe Ya sebenernya gini-gini doang lah ya Soalnya ada gerakan gini kan Orang taunya masak Nggak bisa apa-apa Ya dari tanggal 30 sampai tanggal 3 Apa aja sih event yang akan dijelap disini? Banyak banget ya Acaranya Acaranya banyak Ya tanggal 30 sampai tanggal 3 itu apa? Tadi kan kadangnya ada Aldi Tahir Ada music performance Ada dari Bang Aldi Tahir Ada story Kolaborasi sama Vita Rasaria Di hari Jumat ya Sebenernya rundownnya Untuk acara Kita udah update di Instagram Kami sendiri Semuanya udah update Dari mulai tanggal 30 sampai tanggal 3 Dari activation apa aja Dari lomba Sampai Dari food challenge Sampai ada Apa tadi? Kelas dari foodies juga Semua kita update di Instagram Terakhir mungkin ada pesan Yang ingin disampaikan Untuk para Masyarakat yang ingin hadir disini Untuk yang mau hadir disini Kosongkan Berat kalian Makannya disini Kuas-kuasin Karena makanan disini Approved Baik kita bertiga Yang sering bikin kalian Melir di TikTok Instagram Youtube Semua udah kita kumpulin di Barbarzara Jadi gak perlu mencar Mencar lagi ke seluruh Jabodetapik Atau bahkan ke Karawang Garus Jambi Atau manapun Kita udah kumpulin disini Doakan kita bisa Berkembang terus Berkembang terus Jadi satu Indonesia Bisa merasakan keseruan Barbarzara Aku bayangan ini sih Hacks aja sih Karena kan ini udah seratus Lebih binggu MKM Mungkin orang kebingungan nih Mau makan yang mana Gitu kan Karena semuanya Setiap temen datang kesini Makanan yang paling enak apa-apa Ini udah terkurasi semua Soalnya Ditanyanya tiga doang Dia penggunaan seratus lebih Nanti dibilang pilih kasih lagi Iya Pokoknya hacksnya adalah Datang tuh rame-rame Gitu ya Jadi biar bisa Saling nyicip Gitu Jadi bisa kesampaian Dan datang tiap hari Kalo bisa Oke Terima kasih banyak Terima kasih banyak Baik Jadi yang masih nongkrong Santai-santai dulu aja Gak akan kita usir Kecuali nongkrong sinope jam 2 pagi Di antar Yang ada orang juga Ngapain disini Ya Oke Yang masih jajan-jajan Juga enjoy terus Tengah-jajan Tengah-jajan